Lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan harus dalam kondisi aman, selamat, tertib, dan lancar. Berbagai permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas, serta potensi-potensi masalah lalu lintas lainnya, butuh segera ditangani, diantisipasi, serta dianalisa dan evaluasi. Sesuai dengan amanat PBB tentang Decade of Action for Road Safety, ada lima pilar utama yang membidangi peran masing-masing. Amanat ini tentu menggerakkan dan mensinergikan pilar-pilar kementerian dan lembaga untuk bersama mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Manajemen keselamatan jalan Infrastruktur jalan yang berkeselamatan Kendaraan yang berkeselamatan Pengguna jalan yang berkeselamatan Penanganan pasca kecelakaan lalu lintas Road Safety Partnership Action merupakan kegiatan kebersamaan dalam membangun sinergitas, membangun sistem-sistem yang terpadu untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin secara bersama-sama memecahkan permasalahan lalu lintas. Kemitraan polisi bersama dengan stakeholder melakukan aksi-aksi untuk keselamatan dalam upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, serta membangun budaya tertib lalu lintas yang dapat ditunjukkan melalui keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di daerah masing-masing. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Edukasi Membangun infrastruktur Sistem uji SIM Sistem-sistem pengembangan penegakan hukum Capacity Building Seluruh kegiatan terkait dengan Road Safety Partnership Action merupakan upaya Polri dalam mendukung program pemerintah mewujudkan Smart City Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!